kembali lagi di channel 90 detik gue sih rencananya mau ngasih tau sedikit cara untuk gunain VPS di Google collab ya mudah mudahan bisa membantu teman teman yang sedang mencari cara gimana gunain VPS di Google collab pertama kita tuh harus punya Google nah disini gue udah login dengan akun Google gue kita masuk ke Google collab alamatnya nanti gue taruh di deskripsi kita copy paste dari yang ada kita hapus dulu kita mulai dari awal kita buat notebook baru disini kita harus memasukkan script nah script ini udah gue buatin di pastebin nanti kalian tinggal copy paste kalian copy lalu kalian paste di kolom yang apa nah disini di kolom ini alek jalankan hingga muncul kotak 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 autentikasi untuk kalau bisa menjalankan kotak ini autentikasi ini dari injirok kita tunggu saja nah sudah muncul kita untuk cari token identikasi ini kita masuk ke dashboard injirok nah disini kita login dengan menggunakan akun Google Google yang sudah siapin nah disini kita tinggal copy dan kalian pastekan di kolom Google ini kita tunggu nah kalau ada begini kalian play ulang nah muncul lagi kita pastekan hingga muncul nanti di apa ssa comment nah dari ssa comment ini kita taruh di notepad gunanya biar kita nanti bisa masukkan di putih mau bagi yang belum punya putih kalian bisa download nanti gue taruh di link deskripsi di bawah nah bagi yang sudah tinggal ikutin secara ini kita ambil hostnamenya dari setelah add nah 2 titik tv titik jidok titik kalian copy kalian pastekan ke hostname di putih nah untuk code nya 15356 nah itu oke nah kalian klik yes untuk loginnya root dan passwordnya kalian tinggal ambil yang tadi kalian ini copy dan kalian pastekan ke putih nah sampai disini ini kalian harus melakukan update dan upgrade nah sebelum itu kalian bisa install aplikasi screen gunanya tiga screen ini apa putih ini di close screen masih tetap jalan kita tunggu kita tunggu prosesnya sampai semua selesai baru kita bisa gunakan selamat menikmati 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 sudah selesai sampai disini kalian bisa gunakan untuk kebutuhan kalian nah traya ini juga bisa kita gunakan untuk mining sepatutnya banyak cara nanti kita lanjutkan di video berikutnya oke sampai disini sekian dan terimakasih semoga membantu Terima kasih.